Kisah Kesetiaan Ulama Aceh Perjuangkan Kemerdekaan RI Berujung Pemberontakan Ditulis oleh jurnalis Quranul Hidayat di okzone.com edisi Jumat 15 September 2023, Numport Namwip Simak kisah selengkapnya Aceh ikut berkontribusi dan memberikan banyak bantuan dan sumber daya untuk mengobarkan semangat nasionalisme Pada tahun 1945, empat tetua ulama di Aceh mendeklarasikan untuk turut membantu Perang Suci Kemerdekaan Salah satunya adalah Daud Beureu Deklarasi itu membuat kaum ulama menjadi motor penggerak segala kegiatan di Aceh Pada saat itu, Jawa sedang berjuang melawan Belanda Sehingga bisa dikatakan Aceh beroperasi dalam status otonomi penuh Belanda juga tidak berkeinginan untuk mengambil alih Aceh lagi Kemudian Aceh menjadi salah satu sumber dana perjuangan Indonesia Melalui transaksi ekonomi dengan Malaysia dan Singapura Yang dilakukan di Selat Malaka Loyalitas Aceh karena pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Aceh Untuk menentukan nasibnya sendiri Selain itu, Aceh juga mengharapkan pengakuan dari pemerintah pusat Atas kontribusi dan bantuan yang telah diberikan di kemudian hari Namun, setelah pada akhirnya Republik Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 12 Agustus 1945 Aceh kecewa kepada pemerintah pusat karena Republik ini tidak menjadi negara Islam Ditambah dengan status kedariahan Aceh yang hanya dijadikan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara Hal tersebutlah yang membuat kesalahpahaman dan menjadi alasan terjadinya pemberontakan yang dipelopori Daud Pewerew Pada 23 September 1953, Daud Pewerew menyatakan bergabung dengan DII Kartosuwirio Dan terjadilah pemberontakan DITI di Aceh yang berlangsung selama 9 tahun Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan pemberontakan ini Mulai dari operasi militer hingga dengan cara diplomasi Untuk operasi militer, RPKA diturunkan untuk menjaga objek vital negara yang berhubungan dengan gas dan minyak Melalui operasi merdeka dan operasi 17 Agustus Sedangkan untuk cara diplomasi, dilakukan negosiasi antara dengan Daud Pewerew yang menghasilkan kesepakatan Aceh boleh menerapkan syariat-syariat Islam sebagai aturan provinsi Dan diberikan hak otonom sebagai provinsi yang disebut sebagai daerah istimewa Aceh